My feet, step in style, walk in wellness. Saudara kami kembali informasikan seputar pelantikan anggota DPR baru. Sejumlah anggota DPR yang dilantik masih berusia di bawah 30 tahun. Salah satunya Anissa Mahesa yang sempat menjadi wakil ketua DPR sementara. Anissa Mahesa dilantik sebagai anggota DPR pada usia 23 tahun. Ia menjadi anggota DPR termuda. Putri Desmond Mahesa ini ingin memperjuangkan isu-isu kaum muda atau Gen Z. Salah satunya adalah masalah lapangan pekerjaan. Anissa juga ingin mendorong regulasi terkait hak-hak digital. Salah satunya untuk melindungi data pribadi. Aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena setiap aku turun ke DAPIL generasi muda sangkatan aku tuh pasti bilang, Anissa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten aku gak tau DAPIL lainnya. Kalau di Banten mau dapet kerja itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan. Kasian mereka mau dapet kerja nombok keluar modal dulu. Ibarat katakan gitu. Terus hal yang ingin aku bawa juga itu adalah karena kita live in a digital technology, grow up in a digital era. Itu kita harus aku sebagai generasi muda ingin mendorong regulasi atau kebijakan yang pada akhirnya itu memberikan pelindungan hak-hak digital. Supaya data kita tidak bocor. Seperti kemarin kasus Bjorka gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.